betapa pentingnya kode etik ya, moralitas di situ karena ini kan orang-orang yang sedang mencari keadilan di situ secara otomatik kan mengganggu citra presiden dan mengganggu wibawa dan apa namanya, wibawa dan MK sebagai lembaga benteng terakhir konstitusi kita walaupun sebetulnya ada juga pendapat yang mengatakan Bang Alfa ya makanya, wah itu kan hakim itu kan tiga dari DPR, tiga dari presiden, tiga dari mahkamah agung kok rasa-rasanya bagaimana mungkin bahwa keputusan penting yang strategis itu hanya diputuskan oleh Ketua MK, kan itu kolektif kolegial jadi maksudnya banyak pihak yang terlibat tidak akan bergantung kepada sosok figur Ketua MK-nya maka dianggap akan lebih objektif tapi persoalannya kan begini, setiap pengadilan itu kan beda ya pengadilan negeri dengan pengadilan MK itu beda misalnya satu perkara ya, perkara A, itu ditangani oleh sembilan hakimnya jadi kalau besok masuk undang-undang IKN mau digiarkan di MK, maka sembilan hakimnya akan terlibat dan salah satunya dari situ, yang namanya Pak Anwar Usman itu dan termasuk sebetulnya kalau nanti ada undang-undang presiden tersol misalnya karena kan orang udah mulai putus asa gitu, udah gak yakin, gak percaya gitu jadi sebetulnya ini bukan soal apakah ada pelanggaran kok Anda tega banget ya suruh orang mundur gitu loh orang nikah, orang nikah punya yang baik, masa Anda suruh mundur kok tega banget kan bilang begitu tetapi kalau saya minta memang MK-nya mundur ya kenapa? karena tidak ada yang dilanggar memang gak ada tapi secara kode etik ya, etika moral, etika profesi dan standar apa namanya prinsip keadilan, baiknya memang lebih baik mundur gitu karena kita bernegara ini kan tidak hanya prosedural, subtansial saja tapi ada nilai-nilai gitu nah nilai-nilai yang kita bangun adalah kita percaya ke presiden kita percaya kepada pemerintah itu karena ada trust sebetulnya roh dari menjaga citra presiden maupun wibawa MK itu bagaimana menjaga nilai-nilai kepercayaan tadi, tasa percaya publik nah sekarang publiknya percaya atau tidak terhadap institusi lembaga MK ini nah itu paling tidak bisa mengganggu DNA trust publik tadi terhadap MK karena ada walaupun sebetulnya orang merasakan ya putusan MK selama ini juga banyak kontroversial gitu selama ini kan medcom.id, a part of media group network sebut ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya kalau perlu luar bagi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan siapa katakan Sampai jumpa.